Kegiatan masyarakat antusias berbelanja aneka komoditas di pasar murah di sekolah Franciscus Asisi Siantan, Kota Pontianak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek tahun 2022. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono meninjau kegiatan pasar murah yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, wilayah Kalimantan Barat. Dengan adanya pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono mengatakan, pemerintah berusaha menstabilkan harga bahan pokok di Pontianak yang mengalami kenaikan menjelang Imlek. Ini kan pasar murah yang disayangkan oleh perwati bersama para komunitas PSMTI berusaha untuk membantu masyarakat yang terutama yang merayakan Imlek. Ketua PSMTI wilayah Kalimantan Barat, Yong Buancua mengatakan, pihak penyelenggara tidak membatasi masyarakat membeli berbagai kebutuhan pokok, yakni telur, minyak goreng, beras, tepung terigu, dan aneka makanan ringan. Bahkan, bahan pokok seperti minyak sempat habis dan kemudian distok kembali. Pasar murah, ada dari PSMTI sama perwati atau perwati kerjasama, saya merasa kita tahu untuk mengatakan untuk menyambut hari Imlek. Kita bebas, tidak ada milik siapa saja mau isi, silakan. Tapi ya mungkin tidak sama-sama pagi-pagi lah yang disini. Harganya yang pasti di bawah pasaran, Pak ya? Ya, di bawah pasaran. Jadi kita harap yang mungkin yang lebih yang menentukan untuk yang tidak maju lah, yang tidak-kira begitu. Salah seorang warga, Helena mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia berharap, tahun depan pasar murah akan lebih baik lagi dengan menambah jenis sembako yang dijual. Nah, kalau menurut saya yang sangat membantu, apalagi daerah Sientan kan kita tahu sendiri. Ya, semoga lain kali masih dapat lebih bagus lagi dari ini. Maksudnya lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan tahun kemudian atau hari raya kemudian itu lebih baik lagi. Beragam komoditas dijual di pasar murah ini. Namun minyak goreng dan telur banyak diminati masyarakat. Mengingat harga kedua bahan pokok tersebut saat ini masih relatif mahal di pasaran. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.